Sembah yang siang, kemuliaan bagi Sang Bapak, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus sekarang dan selalu serta sepanjang segalabat. Amin. Aku hendak membasu tanganku dalam kemurnian, ya Tuhan, dan aku hendak melayani di depan hadirat-Mu. Aku hendak mendengar suara kekujian-Mu. Dan memberitakan semua keajaiban-Mu. Ya Tuhan, aku telah mencintai keindahan baik-Mu, tempat di mana kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah kiranya engkau menghancurkan jiwaku bersama orang-orang berdosa. Janganlah pula pada hidupku bersama orang-orang penumpah darah yang tangannya penuh dengan suara. Namun aku ini telah berjalan di dalam kemurnian, tebuslah aku, ya Tuhan, dan kasihanilah aku. Kakiku terletak di jalan yang lurus di dalam gereja-Mu, ya Tuhan, aku hendak memberkatimu. Sembah yang siang. Kemuliaan bagi Sang Bapak, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus sekarang dan selalu serta sepanjang segala bat. Amin. Kemuliaan bagimu, ya Allah, kami kemuliaan bagimu. Ya Raja Surgawi, penghibur roh kebenaran yang hadir di segala tempat serta yang memenuhi segala suatu. Harta simpanan segala yang baik serta sang pemberi hidup. Datanglah didat di tengah-tengah kami dan bersihkanlah kami dari segala kenajisan dan selamatkanlah jiwa kami. Ya Yang Maha Baik, Allah Maha Kudusang, kuasa Maha Kudusang, Baka Maha Kudus. Kasianilah kami. Alah Maha Kudusang, kuasa Maha Kudusang, Baka Maha Kudus. Kasianilah kami. Alah Maha Kudusang, kuasa Maha Kudusang, Baka Maha Kudus. Kasianilah kami. Kemuliaan bagi Sang Bapak, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus sekarang dan selalu serta sepanjang segala bat. Amin. Ya Sang Tritunggal Maha Kudus, kasianilah kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Baginda, maafkanlah pelanggaran-pelanggaran kami. Ya Sang Maha Suci, kunjungilah kami dan sembuhkanlah kelemahan-kelemahan kami demi namamu. Tuhan, kasianilah Tuhan, kasianilah Tuhan, kasianilah Tuhan, kasianilah Tuhan, kasianilah Tuhan, kasianilah Tuhan. Bapak kami yang ada di surga, dikuduskanlah kiranya namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah gendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang cukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami. Juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami dari si jahat. Ya Kristus, salah seman kami yang pada jam ini merentangkan lengan-Mu yang penuh kasih di atas salib. Agar semua orang boleh dikumpulkan kepadamu. Tolonglah kami dan selamatkanlah yang berseru kepadamu. Kemuliaan bagimu, ya Tuhan. Aku percaya kepada satu alasan Bapak yang Maha Kuasa, Pencipta Langit dan Bumi dan segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Dan pada satu Tuhan, Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah yang diperanakan dari Sang Bapak sebelum segala zaman. Terang yang keluar dari terang alas jati, yang keluar dari alas jati, yang diperanakan dan bukan diciptakan. Satu-satak ekat dengan Sang Bapak yang melaluinya segala sesuatu diciptakan. Yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga dan menjilma oleh Sang Roh Kudus dan dari Sang Perawan Maria, serta menjadi manusia. Telah disalibkan pengkeselamatan kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, dia berita sengsara dan dikuburkan. Dan telah bangkit lagi pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan telah naik ke surga serta duduk di sebelah kanan Sang Bapak, serta dia akan datang lagi di dalam kemuliaan untuk menghakimi orang hidup maupun orang mati yang kerajaannya tak akan ada akhirnya. Dan aku percaya pada Sang Roh Kudus Tuhan, Sang Pemberhidup yang keluar dari Sang Bapak yang bersama dengan Sang Bapak dan Sang Kutra disembah dan dimuliakan yang berbicara melalui para nabi. Aku percaya pada gereja yang satu kudus katolik dan apostolik. Aku mengaku satu baktisan bagi penghabusan dosa-dosa. Aku menunggu akan kebangkitan orang-orang mati serta kehidupan zaman yang akan datang. Ya Kristus Allah kami, firman dari Sang Bapak yang telah menjadi manusia. Terima kasih Tuhan atas penyertaan sepanjang hari ini. Biarlah firmanmu melalui perantaraan rohmu yang mahkudus selalu bersemaya di dalam kami dan lindungilah kami lakar kami. Taruhlah firmanmu ke dalam pikiran dan hati kami, agar kami selalu berbicara sesuai dengan kehendak Sang Roh Suci. Terima kasih ya Tuhan melalui doa, doa dari para Bapak Suci. Ya Tuhan Yesus Kristus Allah sembahan kami, asianilah kami dan selamatkanlah kami. Amin. 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 Terima kasih.